Kendati dihujani banyak protes karena banyaknya usulan dari anggota Dewan yang dihapus TAPD, Ketua Bada Anggaran DPRD Kalimantan Selatan, penyatakan pembahasan RAPBD tahun 2023 selesai. Namun demikian masih ada beberapa persoalan yang dinilai perlu pembahasan secara khusus dan diserahkan ke masing-masing komisi. Sebagai contoh terkait dihapusnya usulan penambahan di dua dinas mitra komisi 2, namun di sisi lain justru ada penambahan di salah satu dinas mitra komisi 3 yakni dinas perhubungan Kalimantan Selatan untuk penerangan jalan umum atau PJU. Dalam rapat kerja komisi 3 bersama di sub sebelumnya untuk PJU hanya dianggarkan 36 juta rupiah. Namun saat pembahasan banggar DPRD dan TAPD justru naik menjadi 52 juta rupiah. Ketua DPRD Kalimantan Selatan menyerahkan persoalan ini untuk disinkronisasi masing-masing komisi bersama mitra. Namun RAPBD 2023 tetap akan diparipurnakan Rabu depan. Nah makanya nanti SKPD bukan SPD, komisi-komisi yang terkait bisa pembahas lagi tapi kalau untuk penatapan tetap tanggal 23. Nah jadi itu akan mempengaruhi dengan jalannya yang tanggal 23 itu. Struktur RAPBD Kalso tahun 2023 sendiri terdiri dari pendapatan daerah 6,7 triliun rupiah dan belanja daerah 6,5 triliun rupiah. Pendapatan daerah mengalami kenaikan 1,3 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan APBD murni 2022, kenaikan pendapatan daerah tersebut tentu berdampak pada belanja daerah yang juga harus mengalami kenaikan. EP2R Leanti Duta TV, Banjarmasin